Intro Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Densus 88 Anti-Terror berhasil menangkap 68 pelaku tindak pidana terorisme dari bulan Januari hingga Mei 2019. Kepala Divisi Humas Polri Idjen Pol Muhammad Iqbal dalam konferensi persenya mengatakan ke-68 tersangka saat ini sedang dilakukan proses penyidikan dan pengembangan. Dari ke-68 tersangka, 8 diantaranya meninggal dunia. 1 tersangka meledakan diri di Sibolga dan 7 tersangka dari bulan Januari hingga Mei 2019 meninggal dunia karena mengancam nyawa petugas. Sementara itu, untuk 29 orang tersangka yang ditangkap pada bulan Mei 2019 merupakan kelompok jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. 18 orang tersangka ditangkap di Jakarta, Bekasi, Karawang, Tegal, Nganjuk, dan Bitung, Sulawesi Utara. Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini atau hari ini merilis lewat kompresi pers resmi di Divisi Humas Polri Tentang penangkapan terhadap 68 pelaku tindak pidana terorisme dalam kurun waktu Januari sampai dengan hari ini, yaitu bulan Mei 2019 Saya ulangi, kami melakukan upaya paksa kepolisian, yaitu penangkapan terhadap 68 tersangka. Saya rinci, pada bulan Januari, 4 tersangka. Teman-teman Densus 88 melakukan penangkapan. Februari 1 tersangka, bulan Maret 20 tersangka, April 14 tersangka, dan bulan ini yang paling banyak yaitu 29 tersangka. Kenapa hanya beberapa yang dihadirkan di sini, lain-lainnya sedang dilakukan pengembangan. Ada yang dilakukan BAP dalam rangka proses pengembangan, ada juga yang dibawa untuk melakukan pengembangan. Dan tidak akan kami sampaikan pada momen kompres saat ini, karena akan mengganggu proses penyidikan lebih lanjut. Keterlibatan tersangka kelompok JAD, yaitu menyembunyikan DPO di Lampung, perencanakan aksi Amalia dengan menyerang kerumunan masa pada 22 Mei 2019 yang akan mendatang dengan menggunakan bom. Ada pun barang bukti yang berhasil disita dari 18 tersangka, yaitu 5 buah bom rakitan, 4 buah pisau, dan 2 busur panah. Dari Jakarta, Tim Liputan Di Blata TV, Salam Di Blata. Sampai jumpa di video selanjutnya.